Sebelum dia bertemu dengan gurunya, maka si Habib ini atau si murid ini teman-teman terlebih dahulu ya, mengelilingi rumah gurunya sampai dengan 7 kali. Layaknya seperti tawaf ya, mengelilingi Ka'bah, subhanallah. Sampai-sampai katanya teman-teman ya, kotoran-kotoran yang ada di dinding rumah gurunya itu dicium-cium. Begitupun beliau, Al-Habib Ahmad bin Zain, sebelum masuk ke rumahnya, dan putar rumahnya dulu tawaf, seperti tawaf 7 kali. Dindingnya bau apa, ada kotoran apa, tetap dicium-cium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrud Sunnah. Ada satu cerita yang super-super aneh lagi teman-teman. Siapa lagi kalau bukan dari Oknum Habib. Jadi ada satu Habib yang katanya sangat cinta sekali kepada gurunya teman-teman. Jadi Habib ini ya, ketika akan menjumpai gurunya, sebelum dia bertemu dengan gurunya, maka si Habib ini atau si murid ini teman-teman terlebih dahulu ya, mengelilingi rumah gurunya sampai dengan 7 kali. Layaknya seperti tawaf ya, mengelilingi Ka'bah, subhanallah. Sampai-sampai katanya teman-teman ya, kotoran-kotoran yang ada di dinding rumah gurunya itu dicium-cium. Ini tujuannya apa teman-teman ya, kalau tidak menganggap bahwa rumah gurunya ini mengandung keberkahan. Nggak ada, nggak ada seperti itu teman-teman dalam Islam ya. Nggak ada keberkahan apalagi benda-benda selain benda-benda peninggalan dari Rasulullah SAW. Jangan disamakan ya, zatnya para Habib, zatnya Ustadz, zatnya Qiyai, tubuhnya Qiyai teman-teman dengan Rasulullah SAW. Kalau tawaf mengelilingi Ka'bah teman-teman, tentu itu berilai ibadah. Karena memang ada contoh dari Rasulullah SAW. Seperti juga misalkan ya, mencium Hajar Aswad teman-teman batu, yang mana orang-orang kafir mengatakan itu. Orang-orang Islam juga ya, menyembah batu katanya teman-teman. Ya, enggak lah. Itu ada nilai ibadahnya. Karena itu ada contoh dari Rasulullah SAW. Makanya Umar bin Khattab pernah berkata, teman-teman, seandainya aku tidak melihatmu dicium oleh Rasulullah, maka aku tidak sudi untuk menciummu. Artinya teman-teman, ya Umar bin Khattab, kemudian umat Islam, mencium Hajar Aswad, karena memang tujuannya untuk utiba kepada Rasulullah SAW. Ada contoh dari Rasulullah SAW. Maka jangan disamakan antara Rasulullah dengan Ustaz, dengan guru kita, dengan kiai kita, teman-teman ya. Kita anggapnya pakaiannya, misalkan atau surbannya, yang banyak tersebar di video-video, teman-teman, sampai di cium-ciumnya. Karena dianggap mengandung keberkahan ya, atau istilahnya ngalap berkah lah. Coba lihat contoh dari para sahabat Nabi, teman-teman ya. Tabiin, tabiin, tabiin atau para ulama ya. Bukankah mereka juga sangat cinta kepada Rasulullah SAW? SAW. Agar tadi pernah nggak kita mendapatkan ya, kisah-kisah yang seperti ini, teman-teman, yang sangat aneh. Saking tenggelamnya cintanya kepada Rasulullah, maka Abu Bakar menjadi gila. Umar bin Khattab menjadi gila. Tidak ada. Justru cinta yang didasarkan kena keimanan ya, yang niat untuk utiba kepada Rasulullah, justru orang akan semakin waras, teman-teman ya, terpancar ketenangan dalam wajahnya. Bukan justru perilakunya semakin aneh ya, menyerupai orang-orang gila, teman-teman ya. Khawatirnya nanti ditiru oleh muhibbin-muhhibbin yang lain. Ya, mengelilingi rumah Habibnya ya, ya, tujuh kali rumah gurunya ya, karena mengambil referensi dari cerita ini. Tabiin, kita simak dulu videonya, teman-teman. Beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, begitu cintanya dengan gurunya Al-Habib Abdullah bin Al-Bilhaddad, sampai tawaf tujuh kali di rumahnya, bayangkan. Cinta dengan gurunya tawaf tujuh kali. Dibilang orang-orang sekitarnya, Habib binti mahrum, binti gila, ngapain tawaf ini, bukan kabah, bit'ah ini. Cinta, kan? Banyak orang kalau sudah cinta itu, apa? Lupa daratan. Lupa daratan. Begitupun beliau Al-Habib Ahmad bin Zain, sebelum masuk ke rumahnya, putar rumahnya dulu tawaf, sambil mengatakan, mengambil syairnya ges, saya berjalan memutari rumah guruku, memutar tujuh kali, seperti tawaf tujuh kali. Sampai dinding-dindingnya itu aku ciumi, katanya beliau. Dindingnya itu ciumi, dan dindingnya itu ciumi, karena kenapa? Cinta. Dindingnya bau apa, ada kotoran apa, tetap diciumi. Ditanya oleh orang, ngapain dicium ini? Dinding ngapain dicium? Ada kotoran. Kata beliau, Yang aku ciumi ini bukan dinding. Yang aku ciumi ini adalah ibarat, kata-kata yang aku ungkapkan dengan orang yang tinggal di balik dinding ini. Lihat kata-kata cinta itu. Tuh, teman-teman ya, apa kata Habib ini ya? Seperti itulah orang, kalau sudah cinta, maka lupa daratan ya, lupa segala-galanya. Bahkan kotoran yang menempel di dinding, entah mungkin kotoran kucing, kotoran burung, kotoran ayam, teman-teman, dicium-cium ya. Kita lihat dulu, lupa daratan, dalam konteks cinta, seperti apa dulu? Kalau konteks cinta, ya, kepada Allah Azza Jalla, kepada Rasulullah ya, dalam konteks cinta, berdasarkan keimanan, ya, nggak mungkinlah orang akan berbuat aneh-aneh. Yang namanya cinta kepada Allah Azza Jalla, cinta kepada Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, adalah puncaknya, yaitu itibak. Ya, mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, bukan justru bertentangan dengan, ajaran Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, seperti ini. Ya, saking cintanya kepada gurunya, O'af, teman-teman, ini kan seolah-olah, yang menyerupai ibadah haji, yang memang ada syariatnya, yaitu, O'af, ya, mengilingi Ka'bah, 7 kali, dan itu tentu, ada nilai pahalanya, teman-teman, karena memang itu, ajaran Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, nah ini, sekarang, apa manfaatnya, dapat apa, teman-teman, ya, apakah mungkin tujuannya, untuk ngalap berkah, nggak bisa, teman-teman, sekali lagi, saya katakan, jangan samakan, sekali lagi, ini perlu kita tekankan, teman-teman, ya, jangan samakan, Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, apalagi zatnya, kemudian, barang-barang yang dimiliki oleh Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, yang memang dasarnya, apa yang dimiliki oleh Rasulullah, teman-teman, kemudian, ajarannya, ya, bahkan seluruh tubuhnya, zatnya, teman-teman, memang mengandung keberkahan, ya, jangan disambahkan, dengan manusia biasa, seperti kita, bahkan sebagai bukti, teman-teman, zat Rasulullah, tubuh Rasulullah, itu mengandung keberkahan, ketika Rasulullah berwudu, maka para sahabat, yang lain, teman-teman, berebutan, ya, ya, mengambil, ya, percikan air bekas, wudu Rasulullah, bahkan disebutkan juga, dalam hadis yang suhi, ya, tidaklah Rasulullah, berludah, teman-teman, maka, ya, para sahabatnya, menadah, ya, menggunakan tangannya, ludah Rasulullah, kemudian, diusapkan di seluruh tubuhnya, itu wajib kita akui, teman-teman, ya, seluruh tubuh Rasulullah, zatnya, apapun, ya, benda-benda yang ada pada Rasulullah, mengandung keberkahan, teman-teman, tetapi, meskipun seperti itu, teman-teman, ya, kita jangan guli juga, dengan benda-benda, misalkan peninggalan, Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap yang diutamakan adalah, itibak kepada, ajaran Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan, ada juga sebuah riwayat, ketika Rasulullah, ya, tidur beristirahat siang, kalau tidak salah, di salah satu rumah sahabatnya, teman-teman, kemudian terlihat, teman-teman, ya, keringat Rasulullah itu mengalir, maka sahabat tersebut, menadah, keringat Rasulullah, dengan botol, teman-teman, ya, kemudian, kesaksian dari sahabat tersebut, mengatakan bahwa, bau keringat dari Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti, wangi minyak kasturi, maka, jangan disamakan, teman-teman, ya, zat Rasulullah, tubuh Rasulullah, ya, kemudian, kita anggap, ya, guru kita, ya, ustad kita, gus kita, habib kita, juga memiliki kemerkahan dalam tubuhnya, atau, benda-benda, yang dimiliki oleh, habib tersebut, tidak ada, tidak ada seperti itu, teman-teman, ya, inilah, teman-teman, ya, fenomen yang terjadi, di negeri kita, atau mungkin, di banyak tempat, teman-teman, seringkali, apalagi orang yang disebut, sebagai anak cucu keturunan, Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah, disetarakannya, dengan Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai benda-benda, yang dimiliki oleh, habib tersebut, ya, dianggap, ya, memiliki kemerkahan, dicium-ciumlah, ada surban, katanya, peninggalan dari, habib ini, ya, dicium-cium, dengan tujuan, atau dengan niat, ya, ngalak berkah, berarti, karena ada terselip keyakinan, di dalam hatinya, teman-teman, ya, bahwa benda-benda tersebut, ya, peninggalan si habib tersebut, ya, bisa dijadikan untuk ngalak berkah, ini salah, teman-teman, sekali lagi, jangan samakan Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, zatnya, teman-teman, dengan zat, ya, guru-guru kita, kiai kita, ustad kita, ya, apalagi orang-orang yang disebut, dengan, para habib, gak bakalan sama, teman-teman, ya, pantas kok dikatakan, gila, ya, rumah burunya kok, dikelilingi, sampai tujuh kali, layaknya orang toraf, teman-teman, ya, mengelilingi kaabah, sampai kotoran-kotoran yang menempel, di dinding rumahnya, entah itu kotoran ayam, mungkin, teman-teman, kotoran kucingnya, kotoran burung, dicium-cium, mungkin, seperti, bau coklat, kali mungkin, teman-teman, ya, dan ini tidak benar, teman-teman, ini yang harus kita benahi, maka inilah penyakit, teman-teman, penyakit lulu, berlebih-lebihan, terhadap guru, yang sebenarnya, teman-teman, ya, tidak pantas untuk kita tempatkan, guru kita, ustad kita, pada posisi, seperti itu, yang paling tepat adalah, kalau mau mencari kemerkahan, kepada guru-guru kita, ustad-ustad kita, kiai-kiai kita, ya, kita ambil kemerkahan ilmunya, teman-teman, itu pun ilmunya harus disesuaikan dengan, Al-Quran dan Sunnah, itu yang paling utama, percuma, ya, ngalap merkah, atau punya keyakinan, teman-teman, ya, mencium-cium barang dari guru-guru kita, rumah guru kita, kita kelilingi, tapi, justru, aplikasi, yang paling penting, yaitu dalam bentuk amal soleh, ya, ajaran dari guru kita, tidak kita amalkan, ya, sama saja, teman-teman, ya, banyak dari kita juga umat Islam, mengaku katanya, cinta kepada Rasulullah, sallallahu alaihi wassalam, tapi ketika dia aja, untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, terkadang kita merasa berat, teman-teman, maka, ini terus kita, semakin terus belajar, teman-teman, ya, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, sallallahu alaihi wassalam, ya, itibak, ya, itibak mengikuti ajaran Rasulullah, sallallahu alaihi wassalam, itu adalah aplikasi yang nyata, yang real, bukan dengan benda-benda, peninggalan, teman-teman, ya, bukan seperti, mengilingi rumah, lah, segala macam, ya, tapi itulah ya, kalau nggak aneh, ya, bukan cerita dari para oknum habib, teman-teman, ya, baik, mungkin itu yang bisa kita share-share, teman-teman, di video kali ini, semoga ini menjadi sharing yang bermanfaat bagi kita, insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya, baratulah fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih telah menonton!